Seminar HIV AIDS yang digelar selama 3 hari tersebut dibuka Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi. Dalam sambutannya Wali Kota Fahmi mengatakan bahwa tren penambahan kasus HIV terbaru di Kota Sukabumi saat ini memang sudah mulai menurun. Wali Kota Fahmi juga menghimbau kepada warga untuk tidak menjauhi penyintasnya, melainkan jauhi penyakitnya. Karena dengan terjadinya diskriminasi masyarakat terhadap penyintas, mengakibatkan penyintas takut untuk melakukan pengobatan, sehingga menyulitkan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran HIV AIDS. Hari ini kami pemerintah daerah bekerjasama dengan Sarbumusi, Kota dan Kabupaten adalah dalam perangkah kita melaksanakan pembahasan hal-hal yang berhubungan dengan HIV AIDS. Karena tidak bisa dipungkiri, kasus HIV AIDS ini juga menjadi kasus yang harus tetap menjadi prioritas penanganannya. Sementara itu, Kabit P2B Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, Lulis Delawati mengatakan, penyebab yang menjadi tren dalam kasus baru penyebaran HIV AIDS adalah hubungan sesama jenis atau LSL. Untuk kasus baru HIV AIDS di Kota Sukabumi, Januari sampai dengan Oktober ada 123 kasus baru. Kalau tahun 2020, Januari sampai Oktober itu 136 kasus. Memang kalau kita bandingkan kasus baru HIV AIDS tahun ini dan tahun lalu itu terjadi penyebaran. Tetapi bagaimanapun juga ya ini kita masih epidemi HIV AIDS, program nasional yang menargetkan HIV AIDS tahun 2030. Kita terus kejar dengan strategi 3-0 ya, tidak ada lagi kasus baru infeksi, tidak lagi ada lagi kematian karena HIV AIDS, dan tidak ada lagi stigma dan diskriminasi. Sependapat dengan hal tersebut, Ketua DPC Sarbumusi Kota Sukabumi mengatakan bahwa Sarbumusi Kota Sukabumi akan berjalan beriringan dengan pemerintah Kota Sukabumi untuk mengkampanyekan anti-diskriminasi terhadap ODA. Insya Allah untuk kegiatan hari ini akan dilaksanakan itu selama 3 hari. Hari pertama sekarang melakukan pelatihan, pas hari ketiganya kita turun ke lapangan, melakukan kampanye, dan kita melakukan tes terhadap masyarakat yang ada di Kota Sukabumi. Dari Kota Sukabumi, Sofuan Zulfikar melaporkan untuk Dinamika News.